Terima kasih telah menonton! Rencananya mereka akan ditempatkan di area tersebut. PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTPMM di halaman depan kantor Gubernur Aceh mengatakan, pihaknya bersama Satgas Pemerintah Aceh akan mengantarkan manusia perahu ke sana dengan menggunakan mobil angkutan. Di sana, sebutnya akan ditempatkan bersama para pengungsi rohingya lainnya yang mendarat di Aceh. Sebelumnya warga rohingya itu mendarat di pantai Blang Ulam Aceh Besar pada minggu 10 Desember 2023 subuh. Kemudian, warga sekitar menolak dan mengantarkan warga rohingya itu ke halaman kantor Gubernur Aceh. Warga rohingya itu tiba di kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Parat. Dari Banda Aceh, Henry, SerampiNews.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.